Ya Rabbi Bil-Mustafa Dalli'u mafasidana Wa'ufirlana Paslun ini satu pasol Selesai itu yang namanya Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat Udah selesai Ada 22 Nah sekarang kita pindah bahasan Yaitu pi-mupsidatis sholati Menerangkan tentang hal-hal yang bisa Merusak dalam sholat Atau yang bisa membatalkan sholat Lagi sholat nih Kita udah kerjakan Eh ada hal-hal yang bisa merusak Ya sehingga akhirnya sholatnya batal Nah ini penting juga kita ketahui Pi-mupsidatis sholat Di dalam menerangkan hal-hal Yang dapat merusak sholat Sholat batal dengan sebab ada 14 perbuatan Atau pekerjaan Jadi ada yang menyebabkan Ya perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan sholat Nah menurut ulama-ulama pikih Itu di jumlah-jumlah ada 14 Ada 14 macam Yang bisa membatalkan sholat Nanti kalian bahas satu-satu Satu-satu akan kita bahas Bal akan tetapi Bi-aksar min zalika Ada juga yang Lebih dari itu menyebutkannya Lebih banyak dari 14 Ada yang bilang lebih dari 14 Cuma disini Imam Nawawi Menjelaskan ada 14 Wal-khislah Bi-kasril-khok Ya jadi Bi-arba'a asarata khislathan Ada yang bacanya begitu Pakai kasroh Ya sodnya Ya khoknya dibaca kasroh Khislah Itu artinya apa? An-naw'u Ya macam Jadi ada 14 macam Tabutulus sholatu Bi-arba'a asarata Nau'an Begitu Ada 14 macam Yang bisa membatalkan sholat Wal-parku Baynal-mupsidi Wal-muptili Dan bermula perbedaan Antara yang merusak Dan yang membatalkan Apa nih? Ada gak bedanya? Pada dasarnya sama aja Mupsid Muptil Ya sama Merusak dan membatalkan Cuma Disini Ada bedanya sedikit An-nal Mupsida Sesungguhnya Yang dikatakan Mupsid Yang merusak Sesuatu yang datang Setelah jadi Kita udah sholat nih Allahu Akbar Udah jadi tuh Udah sholat Nah nanti ada hal-hal Yang 14 macam ini Yang datang Sehingga bisa merusak Nah itu namanya Mupsid Makanya Mupsid disini yang dimaksud Wal-mubtilu Sementara kalau Mubtil Apa adanya Mubtil? Mayamna'uhu Sesuatu yang Menghalanginya Kalau yang bisa Menghalangi sholat Itu namanya Mubtil Kalau yang datang Kemudian bisa Merusak sholat Mestinya sholat itu Sempurna Tapi karena ada yang datang Dari 14 macam ini Jadi rusak Nah itu namanya Mupsid Tapi pada umumnya Mupsid dengan Mubtil sama aja Hal-hal yang bisa Merusak Dan bisa membatalkan So Sholat Kalau Syauh Sarkawi Berkata Imam Syarkawi Ahaduha Yang pertama Bilhadasi Dengan sebab Hadas Lagi sholat nih Tiba-tiba Hadas Batal gak? Batal Hadas itu apa sih? Nah itu Kentut Jadi lagi sholat Kentut Ya batal Tadinya kalau gak kentut Satu sholatnya Mampir rapi Eh Pas banget lagi Mau salam Tinggal mau salam doang Tinggal Assalamualaikum Gak ketahan Keluar Dut Ya batal Merusak sholatnya Diulang lagi Dari awal Jangan dibilang Melanjutin Enggak Ngulang lagi Dari awal Itu namanya Bilhadas Dengan sebab Hadas Jadi batal Sholatnya Diulang lagi Walau Bila Kosdin Sekalipun Tanpa Dimaksud Awukriha Ale Atau dipaksa Atasnya Kaan Asarobat Atau Dipaksa nih Perutnya diteken-tekan Gitu Lagi sholat Sempet banget Nekan-tekan perut Eh Akhirnya Keluar Diteken-tekan Keluar Anginnya Itu namanya dipaksa Ya batal juga Atau Emang kaget dipaksa Dikaget maksud Gitu Tiba-tiba Ya keluar aja Dut Angin Kan angin macem-macem Ada yang gak kedengeran Ya ada yang kedengeran Ada yang Gede Ya Luaranya Itu macem-macem Iya Tapi gak bau Ya Gede doang suaranya Tapi ada juga Yang Ya Gede bau Ada yang kaget ada Suaranya Tapi baunya doang Ya Itu macem-macem Seperti itu Itu sampai-sampai Di dalam kitab pikir Ada Ada pusat Ada durot Ada kentut Yang ada suaranya Ada kentut Yang kaget ada suaranya Tuh Kitab pikir bahas Seperti itu Ada pusat Ada durot Ya Tuh Bedanya yang satu Ada suaranya Satu kaget ada Suaranya Ya dua-duanya batal Ya Jadi yang dipaksa itu Seperti dia Ya Nekan-neken perutnya Pakhoro Akhirnya keluar Keluar angin Maksudnya Walau parko Dan tidak ada perbedaan Pilbutlani Terkait tentang Batalnya Bainal mutohiri Antara orang yang suci Wagoini dan lainnya Kapakidituhurain Seperti orang keluputan Dua alat bersuci Ada orang Sholat Pakidituhurain Pada saat lagi Ya Sholat Kentut Gak batal juga Nanti Dengulang lagi Walaupun pada saat Dengulang itu Kagak pake wudung Gak pake tayammum Kan pakidituhurain Itu Jadi pakidituhurain Sama dengan mutohir Orang yang suci Contohnya nih Kalau kita kan Suci ini misalnya Ya ada air Tadi wudung Nah pada saat sholat Kentut Batal Nah ada lagi orang sholat Misalnya di pesawat Di pesawat Dia mau wudung Gak ada air Mau tayammum Kagak ada debu Udah sholat aja Lihurmatil wakti Itu namanya Pakidituhurain Nah waktu lagi sholat Ya Dikentut Batal gak Batal juga Paham ya Nah begitu Jadi Bainal mutohir Ya waghairihi Antara Yang suci Ya Dia punya wudung Atau yang Kagak punya wudung Karena pakidituhurain Nah ketika lagi sholat Kemudian tentut Tetap batal Maksudnya Iadahnya Kalau iadah Kapan aja boleh Ya Sama seperti Kelat kodok Iya Jadi Iadah itu Misalnya kita sholat nih Sholat zihur Pakidituhurain Nanti iadahnya kapan Ya saat ketemu air Kalau seandainya Belum ketemu air Walaupun ada dua hari Gak apa-apa Gitu Kan artinya Gak mesti di waktu itu Kapan aja Udah dua hari baru Ya dia ketemu air Dia Uduh dari sholat Mengulang Sholatnya yang kemarin Yang tidak ada Air Ya itu boleh Begitu Nidilhabarissahihi Karena ada hadis sahih Izzapasa ahadukum Fisolatihi Apabila salah seorang Kamu kentut Di dalam sholatnya Palihan sorib Maka silahkan Ya dia pergi Walia tawaduk Dia beruduk Kita lagi sholat Di depan lagi Posok kita Ya kemudian Kita batal Ya kata Nabi Palihan sorib Udah tinggalkan Walia tawaduk Kita uduk Suruh uduk Walia tawaduk Kemudian ulang kembali Sholatnya Ulang kembali Sholatnya Ya apalagi kita dekat Akan tempat uduk Ya udah keluar Ya uduk Ya nanti kita Ulang kembali Kalau masih kedapatan Sholat jamaah Ya kita lanjutkan Kalau enggak Ya sholat Munparit Sendirinya Kalau imam Udah tasahud Akhir Masih dapet Kita sholat berjamaah Walaupun tinggal Tasahud Akhir Nanti sisanya Tambahin sendiri kita Nah begitu Wahadalkalamupis salimi Ini Pembicaraan Pada orang yang salim Orang yang sehat Amas salisu Ada pun orang yang sakit Yang salis Salisul bawul Atau salisul pusat Dikit-dikit Kentut mulu Semenit kentut Semenit kentut Cess Cess Berarti udah bocor Ya Nah itu bagaimana sholatnya Tetap wajib sholat Tapi dia Lagi sholat Walaupun batal Kagak batal Ya Namanya di salisul bawul Salisul bawul itu begitu Kencing terus netes Kalau salisul pusat Kentut terus Nah bagi yang Terus-terusan begitu Ya Di tengah sholatnya Enggak batal Bahkan Kalau kagak keluar-keluar Kentut lagi Jadi batal Berarti udah sehat dia Harus udu kembali Nah itu kan bisa Empat rokaat Bisa Satu rokaat Tiga kali kentut Ntar dia Ya Tiga kali kentut Rokat kedua Empat kali kentut Rokat ketiga Lima kali kentut Lah makin Lesona makin banyak kentutnya Gak apa-apa Itu namanya salis Bukan salim Ya Kalau yang salis Itu kagak apa-apa Gak membatalkan Ya Ini dibahas nih Dalam pikir nih Yang begini-begini Ya Jadi nantikan ada Seperti orang Kalau istihadokan Keluar darah terus ya Perempuan tuh Namanya salis juga tuh Ya Dia sakit Netes terus darahnya Nah itu disolat aja Malah kalau berhenti Jadi batal Berarti dia sehat Ya Nah ini dia Terus Terus Keluar darah Keluar darah Gak apa-apa Maka gak salat Ya gak batal salatnya Illa Hadasul ghair Ad-da'in Ketulah hadasnya yang lain Yang Da'in Berbeda dengan yang Da'in Ya yang selalu Terus keluar darah Terus keluar kencing Terus keluar Ya apa Angin Kan ada orang begitu Yang netes aja Mekencing Walaupun sedikit Ya Semenit bisa dua kali Bisa tiga kali netes Nah dia mau salat Bagaimana Wajib salat Ya pakai pempes Ya Dipakai pempes dah Nah begitu Nanti selesai Mau salat lagi Ganti pempes lagi Mau salat lagi Ganti pempes lagi Selama salat Keluar itu gak batal Ya Pak inahu layuptiluhu Nah itu dia tidak membatalkan Walaupun Ya keluar angin Keluar kencing Keluar darah Itu tidak batal Waiyusannu Dan disunakan Liman ahda Sepi sholati Bagi orang yang Lagi hadas Di tengah-tengah sholatnya Kita lagi sholat nih Bapak saudara Tiba-tiba Kentut Ya Bagaimana caranya sunnahnya Ini sunnahnya aja Ya Walaupun dilakukan Sehingga apa-apa Ini sunnahnya Ayyak huze bian pihi Nah dipegang hidungnya Nah dipegang hidungnya begini Tuh Ya Kalau kita nih Ya lagi sholat Baru satu rokat Dua rokat Batal Nah kita langsung keluar Sambil megang hidung Suma yang Saripu Kemudian keluar Jadi pegang hidung dulu Pegang hidung Keluar dah Orang pada liatin Tuh ngapa dia Begitu Tandanya dibatal dah Ya Jadi pegang hidungnya Muhiman Annahu Ra'ipa Ya Itu Dengan asumsi Bahwa dia lagi Mimisan Ini ra'ipa Mimisan artinya Hidungnya dipegang Hidungnya lagi keluar darah Anggapnya begitu Ya Jadi itu satu Satu bentuk ya Satu bentuk info Oh orang Kalau batal Begitu caranya Pegang hidungnya Ya Jadi Satron Ala nafsi Untuk menutup dirinya Li'ale yahudan nas Fihi Supaya manusia Tidak mencacimaki Padanya Supaya Manusia tidak Menghinanya Nah itu ada-ada Dalam aturan Agama Dalam aturan Pikihnya Ketika orang Batal Lagi sholat Maka Kita pegang Hidung kita Nah sambil keluar Ya untuk mencari tempat Ya kita nanti Mau berudu Tuh Seperti itu katanya Supaya Simu Kalau seandainya nanti Manusia pada mencacimaki Itu kan dosa Gak boleh Wakaza Iza ahdasa Baik juga apabila Dihadas Wahumun tazirus Li sholat Sementara dia Nunggu-nunggu Mau sholat Atau kita Emang belum sholat Masih nunggu Belum komat Lagi nunggu Eh tiba-tiba Batal Lagi nunggu sholat Nah kita keluar Sambil megang Barisan Sawu Sawu Udah sawu Suku pakum Dia udah siap Eh kentut Nah pegang hidungnya Kemudian dikeluar Untuk berudu Itu sunnahnya Seperti itu Nah nanti baru Wasaniha Nanti yang kedua Yang dapat Membatalkan sholat Mudah-mudahan Apa yang kita baca Ada Manfaatnya Amin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha Auzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'mudu Iyaka nasta'in Ihdinas surat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayril ma'udumi alayhim Malal dhu'lian Rabbil firli Wali walidayya Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillahi Wa finiamah Wa yukafi ma'zina Ya Rabbana Laka alhamdul wa laka syukru Kama yang bagini Jalali wa jikal karim Wali alami sultanik Allahumma salli Ula sina muhammad Ula ala ala sina muhammad Allahumma Angfir lana Dhanubana Wali walidina Wali masyikhina Wali muallimina Wali manahu hakkuna alayna Wali man ahamba Wahsana ilayna Wali alhadirina Wali kapatil muslimin ajma'in Allahumma fa'na Bima alamtana Wa alimna ma jahilna Wa alimna ma yanpa'una Wazidna uluman nafi'ah Bima alam nafi'ah Wali alam nafi'ah Wali alam nafi'ah